Saudara kesal sepeda motor milik rekannya dicuri, artis stand-up komedi Babe Cabita membuat sayembara menangkap pencuri tersebut. Tak tanggung-tanggung, Babe Cabita memberikan hadiah 15 juta rupiah jika menemukan keberadaan pelaku pencurian. Hal ini dilakukan karena dirinya kesal sudah dua kali sepeda motor di tempat usaha miliknya tersebut dicuri orang. Ini adalah video CCTV, datik-datik seorang pencuri yang sedang sangat mudah membawa kabur sebuah motor jenis metik di kafe Sempatin, usaha milik Babe Cabita di Jalan Mawesi di Medan. Babe Cabita menceritakan bahwa pencurian sepeda motor ini terjadi pada malam hari saat dirinya dan tim kreatif sedang berkumpul makan di dalam peruangan kafe. Motor milik rekannya yang kebetulan sedang tidak terkunci itu rupanya terpantau oleh pencuri yang dengan cepat dan mudah dibawa kabur oleh pencuri. Babe menduga informasi sepeda motor tidak terkunci milik rekannya itu mungkin diketahui dari orang lain, yang kemudian disampaikan kepada si pencuri. Pencurian ini pun sudah dua kali terjadi di kafe Sempatin milik Babe Cabita. Kesal dan ingin memberikan pelajaran, Babe Cabita kemudian membuat sayembara untuk menangkap pelaku pencurian dengan hadiah 15 juta rupiah. Kita makan, mungkin ada sejam atau setengah jam aku kurang tahu, dia sadar kalau kuncinya itu tertinggal di depan. Nah, karena dia sadar, dia balik, di depan sudah tidak ada motornya. Nah, sebelumnya itu juga terjadi di pegawai Sempatin. Yang pegawai Sempatin aku, yang bagian kaset depan juga kehilangan motornya. Jadi, aku ada rasa gemes gitu loh. Kok di medan ini memang aksi-aksi begitu tuh banyak terjadi ya. Motor yang hilang, jangankan yang kuncinya nempel, yang tidak nempel saja itu sering kejadian gitu. Makanya aku inisiatif ini membuat sayembara. Karena kalau kita bikin sayembara harganya 1 juta, 2 juta, pasti orang juga tidak bakal tertarik kan. Tapi, kalau misalnya harganya lebih mahal dari harga motornya, pasti harapannya bisa jadi kawannya, tetangganya, ataupun saudaranya yang ingin memberikan informasi itu dan memberikan pelajaran kepada pelakunya. Akhirnya, aku berikan hadiah sayembara lebih besar dari harga motornya, jadi sekitar 50 juta. Kasus pencurian ini pun telah dilaporkan oleh Babe Cabita ke pihak kepolisian. Babe berharap pencuri sepeda motor milik rekannya itu dapat segera ditangkap karena sudah sangat merasahkan. Terima kasih telah menonton!